LUCINTA LUNI Suara LUCINTA LUNI jadi sorotan saat bawakan lagu belah duren milik Zilly of Paris, laki banget. Sejak muncul ke publik, jenis kelamin LUCINTA LUNI memang masih jadi teka-teki. Pasalnya LUCINTA LUNI disebut sebagai seorang transgender. Telah banyak fakta-fakta yang bermunculan jika LUCINTA merupakan seorang transgender. Mulai dari beredarnya video saat LUCINTA menjalani operasi kelamin. Hingga beredarnya identitas bernama Muhammad Fatah. Nama Muhammad Fatah disebut-sebut sebagai nama asli dari LUCINTA LUNI. Namun meski begitu, personal duo bunga ini tetap membantah kabar tersebut. Sehingga LUCINTA LUNI pun selalu menjadi sasaran para netizen. Banyak netizen yang melontarkan kalimat negatif padanya. Beberapa netizen juga meminta agar LUCINTA LUNI jujur dengan identitas masa lalunya. Namun dibalik kasus itu dengan transgender justru membuat nama LUCINTA LUNI makin populer. Telah banyak job yang mengundang LUCINTA LUNI. Seperti yang baru-baru ini, bersama duo bunga, LUCINTA LUNI, tengah bernyanyi dalam sebuah acara. Hal ini seperti yang dilansir Tribunstyle.com dari akun Instagram Meta Ante Rempo Ons. Dalam video tersebut, LUCINTA LUNI bernyanyi lagu Belah Duren yang dipopularkan oleh Almarhumah Dzili Apperes. Personal duo bunga ini mengenakan pakaian sangat mini bermotif kulitular. Tak hanya itu, LUCINTA juga menunjukkan goyangan seksi di hadapan publik. Namun banyak netizen yang justru menyoroti suara dari LUCINTA LUNI. Para netizen ini menyebut, jika suara LUCINTA LUNI, terlihat seperti laki-laki et A.J. 3N6, wuii suarani bahri ton. Et wijah yang tirni, kalau nyanyi kedengeran banget ya suara lakinya. Et bitanin dipea, lupa kontrol suara apa GMN tuh. Kok suara laki itu war? Apa miknya eret ihastika, KMPI tuh suara esli nenyakik suara cowo X1LG. Partnernya gak jelas BGT nyanyi ama jogeknya AWKWKWK. Et yuanita sari 90, pas BLG belah kayak suara cowo.